Hai Shinra Tensei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada video ini saya hanya ingin mengupload proses saya ya untuk membuat untuk mengubah sakura school simulator ini agar support di Android 5 ya Nah sebelumnya ada yang request itu sepertinya orang Inggris ya jadi ini saya buatkan ya video ini juga bersubtitel jadi ya semoga paham lah ya Oke disini saya sudah mendownload versi terbarunya yaitu 1.038.090 ya Oke untuk caranya disini langsung saja buka apk tool ya apk tool m ini untuk link download ada di komentar yang saya pin ya lalu kalian cari apk yang kalian download ya ini saya downloadnya dari situs apk combo ya Nah kalian gunakan apk tool saja untuk merubahnya ya Jadi untuk next video jika saya tidak mengupload versi barunya ya kalian bisa coba sendirilah ya Oke sini klik saja lalu klik quick edit setelah itu kalian cari yang ini min SDK version ya Nah ini ubah saja ke Android 5 ke 5.0 sudah berubah ya setelah berubah seperti ini langsung saja kalian klik save Nah kita tunggu saja prosesnya sampai selesai oke jika sudah selesai maka akan ada apk baru dibawahnya yang berakhiran dengan text mode ya Nah berarti ini yang sudah selesai diubahnya ke Android 5 jika kalian merubahnya ini di Android 5 Nah untuk Android 5 itu kan tidak support ya maka itu jika kalian menginstal tidak akan ada icon ya icon apk nya seperti ini Nah jika sudah diubah untuk Android 5 agar support itu akan muncul icon ya di bagian bawah ini yang berakhiran text mode ini langsung bisa kalian install ya oke ya mungkin cukup itu saja ini saya hanya mengupload prosesnya ya prosesnya cukup mudah kok ya kalian gunakan gunakan saja apk tool M ya untuk link download saya sediakan di komentar yang saya pin Hai untuk reviewnya saya juga sudah pernah ya untuk review apakah itu support yang terlima apa tidak ya kalian bisa cek videonya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati